Intro Nah yang akan lihat di pameran ini tuh Kebanyakan fotografi beserta dengan objek dan artefak Yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun Objek-objek ini mempunyai makna tertentu terhadap diri saya sendiri Yang cukup lama buat saya itu mengerti apa makna itu untuk diri saya sendiri Tetapi setelah lama merenungkan itu Saya baru sadar bahwa saya melihat diri saya sendiri di dalam barang-barang tersebut Dan barang-barang tersebut itu berupai seperti batu atau daun atau fosil Dan itu adalah barang-barang yang sudah tidak kena waktu Jadi saya bisa melihat atau mengaca terhadap esensi keberadaan diri sendiri Dalam barang-barang ini Dan itu adalah subjek-subjek yang saya gunakan sebagai karya foto saya Lebih mengenal apa artinya barang-barang tersebut Karena waktu saya berbincang dengan Mas Dato Mas Dato itu menanyakan diri saya itu siapa Dan itu kan merupakan pertanyaan eksistensial yang sangat berat Lalu setelah saya lama berpikir dan menerangkan kepada dia Kami mulai surat-menurat Dan dalam proses ini kami menemukan proses baru Yaitu berbincang dalam kegelapan Dan di dalam kegelapan ini Gak ada faktor-faktor tertentu seperti tatakan mata Atau gestur Atau perilaku Yang kami dengarkan hanya masing-masing Dan disitu dialog kami itu cukup Cukup hening Dialognya cukup hening Bisa dibilang cukup hening Tetapi lebih sinsir Karena kami bisa lebih terbuka kepada masing-masing Tentang esensi daripada pendirian atau keberadaan seseorang Karena yang saya coba diskusikan dengan Mas Dato Bahwa saya melihat banyak sekali contoh-contoh Kami yang ada sangkutan sosial, politik, atau ekonomi Dan menurut saya itu terlalu terkait dengan waktu yang cukup pendek Dimana kalau kita itu mau lebih dekat terhadap masing-masing Atau memberikan suatu faktor kebahagiaan kepada orang lain Ya mungkin kita harus bisa melihat seseorang itu jauh dari aspek yang sangat literal Saya gak bisa ngerasain tuh feelnya pada waktu ngambil Saya gak nyaksiin dan belum pernah kesana Saya udah terribai, takut Mbak Kines mampu membawa ketakutan kali ya Waktu itu takut apa happy aja tuh? Sebetulnya waktu itu kan saya itu dulu relawan Jadi saya partisipasi dalam konflik manajemen dan natural disaster relief Dan saya itu dikelilingi oleh brutalitas manusia Dan disitu saya merasa banyak kesedihan dan hal-hal yang susah direpresentasikan Nah kemudian saya berpikir bahwa kita semua itu terkadang dikasih suatu wadah realita Yang sangat pekat sampai kita itu tidak bisa melihat dari luar realita tersebut Kemudian ya sudah lah saya coba cari realita atau dunia-dunia dari suku-suku lain Jadi saya sering pergi ke antah-berantah itu untuk berdiam dengan beberapa suku Lalu mempelajari realita mereka itu seperti apa Dan banyak sekali hal-hal yang sangat poetis dan sangat indah dan sangat menyatu dengan alam sekitar Dari situ mungkin banyak yang menganggap bahwa itu semacam kepercayaan yang primitif Tetapi sebetulnya makin lama saya meneliti itu Dan dengan berpartisipasi dengan arkeolog-arkeolog Sampai ke esensi keberadaan manusia atau bentuk seni rupa paling tua di dunia yang ditemukan di Sulawesi Itu ada gambar cadas yang berumur 40 ribu tahun Nah secara ilmiah itu kan menguncangkan dikarenakan orang berpikir bahwa kekayaan intelek atau kreativitas berawal dari Eropa Tetapi ternyata gambar cadas ini itu setara Jadi bentuk kreativitas atau intelek itu merata sekeliling bumi secara langsung pada zaman itu Jadi sejarah budaya Indonesia sendiri itu ternyata 40 ribu tahun umurnya Dan disitu ya mungkin secara ilmiah itu dalam bahasa ilmiah ya Tetapi saya sendiri waktu menghadap gambar cadas tersebut Yang sangat tua sampai saya itu sudah unstuck in time Sudah lepas dari apa yang saya kenal tentang waktu Disitu saya merinding dikarenakan 40 ribu tahun yang lalu Ada seseorang yang berdiri di mana saya berdiri Dan dia membuat karya seni Kemudian 40 ribu tahun kemudian saya berdiri di titik itu dan membuat karya seni Dari karya dia Dan itu menurut saya sih Waktu itu saya lumayan Wow Sampai merasa saking kecilnya itu hanya sebagai lilin yang berkedip-kedip di dalam kegelapan Terima kasih Terima kasih